Intro Hai girls Ketemu lagi di Cewek Banget Update Cuma di official youtube channel CewekBanget.id Cewek Banget Update kali ini Akan membahas tentang jenis makanan Dan minuman yang sebaiknya Dihindari ketika kita berpuasa Yuk simak video selengkapnya Kurang dari 2 minggu Lagi kita akan memasuki Bulan suci ramadhan Dan menjalankan ibadah puasa Selama 1 bulan penuh Puasa ternyata Punya banyak manfaat untuk kesehatan Hal tersebut Tentu harus dibarengi Dengan asupan makanan yang kita Konsumsi saat sahur dan berbuka Di video Cewek Banget Update kali ini Akan membahas beberapa Jenis makanan dan minuman Yang sebaiknya dihindari saat Puasa nanti Biar hashtag power up ramadhan kita terjaga Yuk simak video selengkapnya Melansir dari kompas.com Menurut ahli gizi Dr. Samuel Utoro MSS PGK Jenis makanan yang pertama Yang perlu dihindari Adalah makanan yang digoreng Emang kedengarannya bakal sulit ya girls Tapi makanan yang digoreng Dengan minyak yang banyak Bahkan sampai terendam Gak boleh dimakan saat puasa Menurut Dr. Samuel Bisa menyebabkan rasa haus berlebihan Dan gak sehat Ada banyak jenis makanan yang digoreng Contohnya tempe atau tahu goreng Ayam goreng Dan sebagainya Sebaiknya kita juga Enggak mengonsumsinya Ketika sahur dan berbuka Selanjutnya Makanan pedas Dr. Samuel juga Enggak menyarankan Makanan pedas Untuk dikonsumsi Ketika sahur Atau berbuka ya girls Makanan pedas Bisa merangsang lambung Dan akan berbahaya Saat perut kita kosong Ketika berpuasa Lalu Makanan yang bersifat asam Juga perlu kita hindari girls Segala makanan yang asam Bisa merangsang lambung Sehingga Akan lebih baik Kita enggak mengonsumsinya Di saat sahur Dr. Samuel mengatakan Lambung kita berisiko sakit Bahkan jadi terasa Lebih sakit ketika berpuasa Duh Gak mau kan Ibadah puasanya Jadi terganggu Selain makanan Ada juga loh Jenis minuman yang perlu dihindari Setelah berpuasa Yakni Minuman berkafein Buat kamu Penggemar kopi atau teh Pasti akan merasa kesulitan nih Tapi setelah berpuasa Lebih baik Jangan langsung minum minuman Yang banyak kandungan kafeinnya Karena kafein bisa bikin perut kembung Atau bagi penderita mah Justru bikin ngeri dan asam lambung Sebaiknya Minum teh atau kopinya Setelah makan berat saja ya Eits Jangan diminum saat sahur Kopi bisa bikin kita gampang haus Ketika berpuasa di siang hari Yang terakhir Minuman bersantan Kolak pisang Es cendol Atau es cincau Emang jadi menu andalan berbuka puasa ya Tapi walaupun nikmat Ada baiknya kita gak menjadikan minuman Mengandung santan Untuk membatalkan puasa Karena santan bisa bikin Perut kita kaget Dan begah seketika Setelah meminumnya Lebih baik Kita minum air putih Dengan suhu ruang Sebelum mengonsumsi Minuman bersantan Tapi ingat ya girls Minumnya secukupnya saja Nah itu dia girls Jenis makanan Dan minuman Yang sebaiknya Gak kita konsumsi Ketika sahur Ataupun berbuka puasa Supaya kesehatan kita Tetap prima Cewek banget.id Juga gak pernah lupa Untuk mengingatkan kamu Supaya tetap mematuhi Protokol kesehatan Dengan rajin Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan membatasi mobilitas Kamu juga harus tetap Update informasi ya Dengan rajin Mampir ke website-nya Cewek banget.id Lalu follow semua Akun sosial medianya Cewek banget.id Dan yang terakhir Jangan lupa untuk subscribe Channel youtube-nya Cewek banget.id Sampai ketemu Di Cewek banget update selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya selamat menikmati